Hal yang gak kalah penting di CSS itu kita harus belajar tentang CSS font teman-teman. Jadi CSS font ya, disini saya paling bawah gitu ya, CSS font. Ya teman-teman mungkin udah familiar ya dengan yang namanya font. Jadi font itu ada yang disebut dengan font family teman-teman. Ya font family gitu ya. Nah si font family itu adalah keluarga. Enggak ya, jadi ada banyak jenis kategori font teman-teman. Sebenarnya ada, yang utamanya itu ada tiga, ada dua kayak tangan, ada dua ya teman-teman. Jadi yang paling tua itu yang pertama, saya kasih A, yang pertama itu sans serif teman-teman. Sans serif gitu. Nah yang kedua itu ada yang namanya serif gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau sans serif dia, nah ini nih ya. Saya kasih contoh dulu, tunggu ya. Saya cari fonts. Oke, ada, saya screenshot dulu ininya. Nah ini nih perbedaannya teman-teman. Sans serif dia ujungnya ini ya, ujungnya kotak kayak gini. Sedangkan serif dia kayak gini ya. Ada red serif dia merah sih ininya. Dan ininya lebih tipis gitu ya. Jadi serif itu dia ada kayak gini ya. Kalau sans serif dia kotak ujung-ujungnya. Nah ini bisa ditebak, yang ini nih. Nah ini saya close. Nah yang ini bisa ditebak, ini adalah serif ya teman-teman. Gitu. Si ini itu, serif itu banyak contohnya. Ya, jadi serif contohnya atau anak-anaknya ya teman-teman. Jadi anak-anak dari ini tuh, yang lain ya. Ada yang disebut dengan monospace teman-teman. Monospace, si jenisnya itu. Yang keempat ada curve. Kursif, kursif ya. Kursif atau tulisan tangan. Terus yang terakhir, fantasi teman-teman. Oke, fantasi. Gitu ya. Jadi, dia font monospace ya. Monospace itu dia fix with teman-teman. Jadi, pokoknya kayak mechanical gitu lah. Lebih teknis gitu ya. Si ini-nya kayak, yo program lah. Dia pakai monospace. Terus ada kursif. Kursif tadi tulisan tangan. Yang terakhir font ini, fantasi. Jadi dekorasi gitu ya. Jadi lebih, wah bisa dimainkan gitu. Contohnya apa? Kalau serif ya. Atau sans serif ya. Sans serif dulu. Kalau sans serif contohnya Ariel teman-teman. Teman-teman udah familiar ya. Kalau misalnya belajar apa? Microsoft Office yang kayak gitu. Ariel. Ini paling familiar. Ada verdana juga. Kemudian ada helvetica teman-teman ya. Helvetica gitu. Selanjutnya kalau di serif itu ada times new roman ya teman-teman. Wah ini udah standar ya. Atau ngebuat skripsi yang kayak gitu. New roman. Ada georgia juga. Georgia gitu ya. Terus monospace. Nah ini monospace dia ada courier view teman-teman yang paling rame ya. Kurir gitu. Kurier. Penulisannya new gitu ya. Terus selanjutnya ada kursip. Kursip itu. Apa ya contohnya? Contohnya kayak lucida teman-teman. Nanti teman-teman saya cari sendiri ya. Lucida handwriting. Writing gitu ya. Kalau fantasy ya kayak papirus contohnya. Papirus gitu ya. Gitu contohnya teman-teman. Nah cara penulisannya teman-teman kita bisa ubah. Jadi cara penulisannya itu di body biasanya teman-teman. Di sini ya. Menggunakan font family ya. Font family gitu. Jadi teman-teman gak usah ngapalin si font family-nya. Jadi sebenarnya ada yang disebut font google teman-teman. Saya gedein dulu. Kita cari font google gitu ya. Font google. Jadi ini paling dia open source produknya. Jadi gak akan kena copyright si fontnya. Nah ini di sini google font ini banyak banget jenisnya teman-teman. Yang paling saya suka adalah ini. Roboto teman-teman. Ini pilih salah satu. Misalnya style-nya mau apa. Ada tick. Ada teen. Ada teen. Italic. Ada like gitu ya. Saya lebih suka yang reguler. Nah kita bisa select style ini. Select. Nah di sini akan muncul di sebelah kanan. Itu linknya teman-teman. Jadi kita harus mengimport dulu. Karena ini ngambil dari internet. Jadi kita harus mengambil CSS-nya teman-teman. CSS font-nya. Kita copy. Kemudian kita pindah ke index.tml di sini. Di bawah style kita pastikan si font-nya ya. Nah ini masalahnya teman-teman juga harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi tolong dipastikan ya. Nah cara nyimpennya ini menggunakan font-family. Kayak gini. Terus di copy aja ini. Roboto sans serif ya. Karena roboto itu dari sans serif. Saya kecilin lagi. Gitu ya. Nah gitu. Saya ekin aja ya. Roboto sans serif. Nah kayak gitu. Ini titiknya banyak. Kita save. Dan kita reload hasilnya kayak gimana. Nah dia akan berubah tentu. Jadi si font-nya akan berubah. Itu penggunaan font Google ya teman-teman. Continális-teman. Tah Milletika. Tah ethical. Tah Tah...